Ciri-ciri orang terkena sekabias itu, gimana sih dok ciri-cirinya? Jadi kita kan bisa mengantisipasi dengan orang yang tersebut. Tadi yang disibukkan sebelumnya, jadi ada yang namanya bijalah kardinal atau bijalah-bijalah yang utama. Yang pertama, perulitus noturnal atau gatel pada malam hari yang sangat intens. Yang kedua, terjadi pada komunitas atau kelompok. Kemudian bisa ditemukan lesi-lesi atau gambaran-gambaran kelainan kulit berparuam atau bentol di tempat-tempat yang khas tadi. Nah itu bisa kita jadikan patokan untuk mengarahkan ke diagnosis KPS. Bentol-bentolnya itu tidak satu atau dua? Bentol-bentol itu terbentuk akibat perowongan yang dibentuk akibat kutunya itu berjalan. Nah jadi dia berjalannya di bawah kulit. Kalau kita kenal itu kulit ari. Kulit ari kan sangat tipis. Dia berjalan di bawah situ, bekas jejak yang ditinggalkan itulah yang akhirnya merangsang kulit untuk terjadi respon. Yang dalam rupa bentuk bentol atau merah. Nah seperti itu. Jadi merahnya dari karena bekas yang ditinggalkan oleh kutu tersebut. Rentan usia yang terkena sekabias di tanah laut ini seperti apa sih dok? Apa rentan dari muda atau dari kutua atau gimana sih dok di tanah laut sendiri gitu? Sejauh ini sih biasanya pada anak-anak ya yang saya temukan. Karena pada anak-anak tadi. Dia kutunya menular. Memang kutunya tidak bisa terbang mas. Tidak bisa terbang. Jadi kutunya dia gerakannya sangat lambat. Makanya dia banyak terjadi pada orang-orang yang dengan kontak kerat gitu tadi. Anak-anak kan biasanya main sesamanya. Sesamanya mereka saling mungkin perkelukan. Atau misalnya kadang ganti-gantian nih pakai handuk. Habis berenang. Barang-barang pribadinya yang pakai bersama-sama. Handuk, sarung. Seperti itu. Itu rentan meneluarkan sekabias. Nanti anak yang tertular dibawa ke rumah. Orang satu rumah rentan kena juga. Akhirnya tertular juga. Jadi kayak gitu. Untuk usia sih sebenarnya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada predileksi atau usia yang lebih ini. Tapi biasanya ditemukan biasanya pada anak-anak. Ada enggak yang mungkin sekabiasnya ini yang lebih parah atau setengah parah gitu baru dibawa ke rumah sakit gitu. Dari dokter sendiri kan tugasnya di puskesmas. Gimana enggak? Ya kalau yang saya temuin karena dianggapnya biasanya masyarakat kan cuma gatal biasa. Akhirnya karena alergi atau yang sebagainya. Jadi dibiarkan aja nih. Dibiarkan aja akhirnya muncullah infeksi sekunder. Jadi kadang udah sampai ke puskesmas udah kadang sampai bernanah-nanah gitu. Sudah enggak jelas lagi lesinya khas dari sekabias ini. Nah itu kadang karena biasanya di puskesmas pun obatnya pun terbatas. Kalau misalnya pengobatannya tidak ada di puskesmas kami sarankan pasti ke puskesmas. Untuk pengobatan awalnya nih dok sebelum kita mau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Pengobatan awalnya itu seperti apa sih dok? Biasanya dijelaskan tip-tipnya gitu untuk menjaga gatal-gatalnya tadi. Oke. Tadi seandainya sudah tegak diagnosi sekabias memang sudah mengarah ke arah sekabias kita harus melakukan tindakan pengobatan. Pengobatan yang pertama yaitu dengan medikamentosa atau dengan obat. Yang kedua dengan medikamentosa. Jadi kalau dengan obat tentunya kita harus memberikan anti tungau. Untuk mematikan kutu. Cuma perlu diingat anti tungau ini cuma bisa membunuh kutu yang dalam fase dewasa. Dia tidak bisa membunuh dalam fase telur. Ya jadi perlu diingat pada masyarakat. Biasanya masyarakat yang berobat ke dokter harus disuruh kontrol untuk minggu berikutnya. Dengan tujuan kutu-kutu yang sebelumnya dalam fase telur menetas dan itu kita obat ke lain. Jadi bisa tuntis. Ya gitu. Jadi yang pertama obatnya dengan anti tungau. Kemudian yang kedua kita berikan anti gatal. Anti gatal. Ya karena tadi seperti dokter tadi disebutkan gatal itu tadi yang bisa menyebabkan komplikasi ke depannya. Masyarakat menggaruk. Gatal menggaruk. Bukannya enggak sembuh. Malah luka. Luka penanganannya kurang bagus. Akhirnya bernangah dan lain hal. Akhirnya bisa terjadi komplikasi. Bahkan bisa sampai gangguan ginjal loh mas. Oh gitu ya Pak ya? Hati-hati ya? Betul. Ya jadi banyak yang seperti itu. Penanganannya tidak benar. Pengobatan tidak benar. Komplikasinya jatuhnya malah lalu parah. Itu yang kita hindari sebenarnya. Ya jadi seperti itu. Di tanah laut mungkin enggak ada di tanah laut seperti itu ya? Kebetulan saya baru di tanah laut sampai saat ini. Jadi belum ketemu yang seperti itu. Cuma sepertinya kalau dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya banyak yang terjadi seperti itu. Oh seperti itu. Ya jangan sampai lagi terjadi. Karena keterlambatan atau kesalahan pengobatan. Di tanah laut sendiri mungkin dari penanganannya atau dari rumah sakit sendiri itu dimana sih? Dok, jam berapa sih pembukaan apa ya labur? Poli. Ya polinya. Selama masa pandemi. Ya masa pandemi kan. Membatasi jam kerja juga. Jadi untuk poli bukanya setiap hari Senin sampai Jumat. Mulai jam 8 pagi sampai jam 11. Di rumah sakit sendiri ya dokter? Apa ada yang spesialis sendiri di rumah dok? Atau apa gitu kliniknya di rumah? Oh ya keturunan saya sore sih tapi di Banjarbaru. Oke. Di Banjarbaru sore. Kalau pagi suruhnya memang di rumah sakit. Di rumah sakit ya? Oke. Tetap menerapkan protokol sehatan juga ya? Pastinya. Oke. Kayak kan membaca artikel tentang kudis. Sepertinya banyak teman-teman mempertanyakan gitu ya. Saya ini terkena kudis nih. Apakah awal mulutnya adik saya ini sekolah di pesantren katanya? Pulang. Karena itu mereka ini dari segi penempatannya kan mereka berkumpul turisnya dok dok. Apakah seperti itu bisa menyembuhkan diri dari rumah sendiri gitu dok? Atau apa pengobatannya dari rumah gitu dok? Sebenarnya karena ini adalah masalah kutu. Dia hidup, dia bisa berpindah tempat. Walaupun gerakannya lambat. Tidak cukup hanya mengobati satu orang saja. Ini adalah penyakit komunitas. Jadi pengobatannya pun pengobatan komunitas. Oh iya, satu yang saya lupa tadi jelaskan. Selain pengobatan dengan obat-obatan, kita harus juga melakukan edukasi atau memberikan, apa namanya? Ya tadi edukasi kepada keluarga dan pasien untuk penanganan di rumah seperti apa? Jadi selain pasien yang kita obati, disarankan untuk orang-orang yang kontak erat. Orang-orang satu rumah, orang-orang satu asrama, bahkan mereka-mereka yang belum ada muncul gejala, untuk diobati juga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian pakaian. Pakaian yang sudah dikenakan oleh pasien SKPS, itu harus dicuci dengan air panas. Yang penting bisa mematikan kutunya. Dalam tiga hari terakhir, dicuci pakai air panas. Kemudian, untuk baju atau bahan-bahan, mengalir kutunya selain di tubuh, dia juga bisa menetap sementara di bahan-bahan yang berseret kain. Seperti tadi sofa, karpet, baju yang di lemari, atau gorden. Itu juga harus dihasilkan kutunya di sana. Biasanya, kalau seperti itu, kita masukkan ke dalam kantong plastik, ikat erat, dijemur. Diharapkan kutu-kutu yang ada menempel di bahan-bahan tadi, ikut mati. Jadi percuma, mas. Misalnya kita cuma mengobati pasiennya, tapi lingkungannya tidak diobati, balik lagi. Kembali lagi, ikutnya bisa lagi menempel dan terjadi infeksi ulang. Jadi kita harus tuntas mengobatinya. Mas. Kalau yang baju yang sudah dipakai, terakhir dicuci pakai air panas. Tapi yang belum dipakai atau yang tidak bisa dicuci, diikat pakai kamar plastik, ikat erat, terus dikeringkan. Berapa lama itu dok, untuk pengeringannya sendiri? Mungkin tidak ada rentan waktunya. Biasanya sih, tiga hari. Oh, tiga hari ya? Ada beberapa literatur yang bilang, kalau tidak dijemur sampai satu minggu. Jadi ikat satu minggu. Ya, cuma biasanya untuk mempercepat proses, mematikan kutunya, kita jemur di panas matahari. Oke. Cukup berhenti hari. Saya kira kutu itu dok, adanya di rambut aja gitu. Oh iya. Kebanyakan orang kan gitu ya, ternyata ada di... Beda lagi. Ada di sela-sela anunya ya. Beda lagi ya. Rambut rambut ada, ini kutu di bawah kulit. Kudis. Kudis ya. Jadi mengerikan sekali ya dok ya. Jadi seperti itu ya. Oke, disini dok ada kendengar kita yang bertanya, bagaimana sih mengelola pesantren itu agar terhindar dari penyakit skabies tersebut. Pasti yang harus dilegaskan lagi sih personal izin masing-masing santri ya. Kayak seperti menjaga barang-barangnya seperti handuk, sarung, kayak gitu kan. Mereka kan otomatis kan mencuci baju kadang sendiri. Kan gimana cara menjemurnya, terus juga menaruh tempat-tempat kayak baju-baju dia tuh harus... Harus steril ya gitu ya. Ya maksudnya harus yang... Jangan menjadi satu, jangan lumpuk, jangan menjadi satu dan jangan bergantian. Terbeda ya. Jadi, percuma kalau misalnya kita... Ya tadi kalau misalnya cuma mengembatin beberapa santri, tapi nggak dirubah personal hygiene-nya, kebersihannya tuh bakal berulang terus gitu. Sama air juga kadang banyak saya temukan kadang kalau di lapangan tuh kadang di pondok pesantren dari airnya, kayak gitu. Diperhatikan juga bisa jadi faktor risiko juga untuk skabies. Air yang tempat kemandian itu? Iya, airnya dari sumur atau dari sungai atau gimana gitu. Ini adalah penggunaan bersama alat-alat pribadi. Ya, sisir, handuk, sarung, kadang tepat tidur, satu spray, itu juga bisa menyebabkan penularan. Ya, jaga higienitas betul, cuma jangan salah, skabies juga bisa terjadi pada orang yang bersih. Ya tadi, penularan. Karena kutunya tadi berjalan, dan menampil pada orang yang bisa. Juga bisa terjadi skabies. Ya, jadi memang mungkin pada awalnya pada orang-orang yang kurang, higiennya kurang, tapi dulu juga bisa terjadi pada orang-orang yang higiennya terjaga. Ya, jadi, dan secepatnya diobati. Jangan sampai lambat, jangan sampai, ya, lambat penanganan, jangan sampai sebuah penanganan. Penanganan, akhirnya terjadi komunikasi yang tidak diinginkan tadi. Oke. Kan di rumah saja nih, apakah dampaknya ada juga dari penyakit skabies ini untuk mereka-mereka yang di rumah? Karena kan mereka ini di rumah, dan nggak berkumpul, paling satu dua orang saja, gitu ya. Apakah bisa terjadi pada orang yang di rumah? Ya, kalau ada sumber penularannya, bisa saja. Bisa saja. Kita tidak bisa diberubahkan semuanya di rumah. Bisa jadi keluar. Ya. Ya, kontak dengan orang. Walaupun tadi tetap dengan protokol kesehatan, tapi memang misalnya ada suatu hal yang memungkinkan waktu kontak merat, antara satu orang yang terinfeksi dengan yang tidak, bisa saja nantinya dia akan membawa ke rumah. Bisa tetap terjadi. Kembali kita juga hijennya, tadi masalah airnya, kemudian pakaiannya, dan lain-lain hal yang kurang hijennya, itu bisa sumber. Memutunya kukutu-kukutu di sana. Oke. Apabila kita keluar rumah, langsung mandi aja ya, sampai rumah ya? Betul. Sudah seperti itu. Pembahasan kita selanjutnya, tentang penanganan asian atau jerawat, bagaimana tentang jerawat ini di tanggal laut sendiri? Kalau dari jerawat sendisi kan, biasanya kan karena adanya peradangan atau inflamasi dari keren jar minyak sendiri di daerah. Faktor resikonya sih banyak, biasanya karena genetik juga bisa, karena kosmetik bisa, karena berolahraga bisa, debu, kayak itu misalnya kosmetik atau krim yang sebelumnya juga bisa. Jadi kalau misalnya kita memang punya keluhan jerawat, memang harus segera konsultasi ke dokter spesies kulit atau dokter yang mengetahui dari kulit tersebut. Jadi jangan dibiarin, kadang jerawat juga, oh biarin aja nih, satu, dua aja. Tapi kalau kitanya nggak mengetahui apa penyebabnya, nanti misalnya bisa jadi makin parah. Kalau jerawat mana faktornya mas ya, selain dari di luar lingkungan juga, dari faktor makanan bisa, meskipun misalnya, masnya nih di rumah aja, tapi misalnya makanannya gimana, yang berumah atau yang pedas-pedas, terus paling sering sih, gatel tangannya ya, lebih sering megang, sering megang muka gitu kan, kalau awal, karena nggak boleh sering dipegang pakai tangan, soalnya nanti kan makin radang, makin banyak kayak gitu. Terus juga pernah sering di rumah, kan mungkin banyak WFH gitu, jadinya istirahatnya jadi jam tidurnya juga padang mungkin begadang, nah itu juga mempengaruhi dari mojolnya jirawat gitu. Kenapa jadi bisa jadi pek-pek hitam di muka itu? Ya karena itu dari bekasnya tadi kan, tempatnya kan awalnya mungkin kecil, jerawatnya ada peradang kecil, dipegang pakai tangan kita, meskipun bersih kan kita nggak tahu, mungkin kan ada infeksi-infeksi bakteri yang lainnya. Nah, ya jadi bisa memicu dari peradangan yang lebih besar lagi, nah akhirnya nanti bisa makin menimbulkan bekas hitam-hitam, nanti akhirnya nanti kalau makin besar bisa jadi bekas, malah jadi bopek gitu. Ini darinya Faija, sejarah boleh nggak dipencet dong? Nah itu gimana? Tidak boleh, jadi nggak boleh gitu. Gemes gitu dong, kalau lihat jerawat ini kan, apalagi besar gitu dong. Iya, tapi itu jelasan-jelasan yang terakhir, ya jadi sebenarnya prinsip penanganan jerawat ini sedih mungkin. Kadang salah persepsi di masyarakat adalah, jerawat itu normal. Tidak, jerawat itu tidak normal. Jerawat normal? Iya, jadi kadang karena menganggap jerawat normal, dibiarin. Jangan menganggap ah, nanti paling juga semua sendiri. Ya itu, tidak. Jerawat itu biasa terjadi, tapi bukan kondisi yang normal. Jadi begitu ada muncul jerawat, sesegera mungkin dipangani. Ya, penanganannya juga harus tepat. Bukan dengan memanipulasi jerawat, mencet-mencet sendiri, atau ditusuk-tusuk sendiri. Yang pertama, itu bisa memperparah jerawat dengan peradakan yang tambah hebat. Kemudian tangan yang kita gunakan itu tidak steril. Justru bahkan, dia akan menambah koloni bakteri atau kuman yang melibatkan jerawatnya menjadi perananan. Nanti kalau semakin besar peradangannya, semakin banyak bakterinya, jaringannya rusak juga akan semakin banyak. Nanti begitu sudah selesai jerawatnya, bekas jerawatnya juga tambah parah. Jadi begitu. Jadi kalau pun kita ditanyakan, boleh tidak dipencet sudah ada matanya atau bagaimana? Tidak boleh tidak ya? Betul. Apalagi yang ada nanahnya ya? Iya. Terbaik-baiknya seperti? Kalau sudah terjadi seperti itu, agar lebih susah lagi penanganannya. Makanya kita tangkani sendiri mungkin, jangan sampai peradakan yang tak terbesar. Supaya nanti peninggungannya juga bagus. Ingin dari jerawat sendiri ada beberapa yang bisa jelaskan? Ya, derajat jerawat ya. Sebenarnya banyak acuan yang kita pakai untuk menentukan derajat jerawat. Cuma mungkin secara gampang, ada suatu penelitian di Jepang yang menggapkan. Yang gampang nih buat masyarakat awam di rumah untuk mendeteksi, saya ini termasuk jerawat yang apa sih? Beri gankah, sedangkah, berat atau sangat berat. Biasanya kita bisa lihat dari, dihitung, kita hitung sendiri. Ya, jadi lihat separuh wajah nih dulu. Misalnya separuh wajah, dilihat. Kalau misalnya di wajah jerawat yang 1-5 itu masih ringan. Kalau 6-20 itu bisa kita kategorikan sebagai jerawat yang sedang. Ya, 21-50 itu jerawat yang berat, dan di atas 50 itu sangat berat. Kapan kita harus ke dokter? Nah, ini apanya. Kapan harus ke dokter? Apakah harus mulai dari jerawat ringan ke dokter? Atau nanti sudah sangat berat, sudah penuh mukanya dengan lanah dan merah-merah baru ke dokter? Kapan? Ya, sebenarnya untuk derajat ringan itu bisa kita gunakan produk otisi, atau over-the-counter, atau produk otif yang biar bebas, yang khusus buat jerawat. Ya, itu biasanya bisa dibeli secara bebas. Cuma dengan catatan yang ada bepongnya, Jangan yang amal apa-apa. Betul, karena sekarang kan teranya banyak tuh yang review-review online, media sosial, beli, tidak ada label-nya, tidak ada bepongnya. Cuma termakan, ya itulah. Akhirnya beli, malah bikin jerawat yang parah. Itu kalau di jerawat ringan itu masih bisa. Derajat sedang, kadang beberapa ada yang bisa dengan produk-produk dijual bebas, kadang enggak. Kalau misalnya sudah pakai produk itu, cepat ke dokter. Ya, jadi derajat sedang itu sudah harus cepat ke dokter. Ya, jangan sampai nanti tambah parah. Apalagi derajat berat dan sangat berat. Ciri-cirinya apa? Biasanya sudah muncul seperti nanah, kemudian bencolnya besar, niri, rampas alap paradang, dan bahkan ada tipe-tipe jerawat sangat berat yang berbentuk istik atau ada kantungnya. Nah, itu juga harus ke dokter. Ya, jadi seperti itu penanganannya. Jangan misalnya enggak cocok, enggak cocok satu produk, pindah lagi coba produk yang lain. Jadi pindah-pindah-pindah, tetap enggak terjadi perbaikan, tambah parah, baru ke dokter. Akhirnya penanganannya sudah terlambat. Mungkin yang terdengar di sini kan pernah pakai masker wajah untuk mematih jerawat. Nah, seperti itu mungkin baik apa enggak sih dong untuk mukanya kita sendiri untuk menangan jerawat ini? Masker? Iya, masker wajah kan banyak tuh para perempuan yang akil-akil pun juga. Masker itu tahu saya bilang itu cuma sebagai tambahan, bukan terapi utama. Jadi, jangan sampai dibalik. Justru maskernya yang diutamakan, pengobatan jerawatnya enggak. Ya, gitu. Jadi, kita masker boleh, karena kita kulit yang berjarawan juga cenderung lecet, rawat-rawat lecet, dan itu kita perlu hidrasi. Masker itu fungsinya untuk menghidrasi kulit, supaya bagus kelumbabannya, supaya tidak kering, dan menghidrasi lecet yang akhirnya menjadi peradaban tambah-haban. Tapi itu sebagai tambahan. Tetap pengobatannya kembali lagi ke faktor penubah jerawat. Tadi dokter tadi jelaskan, ada banyak peradaban, kelenjak minyak yang berlebih, kukur-kukur yang tersebut, dan banyak yakuman penyakit. Nah, itu target. Itu yang harus kita utamakan. Ya, biasanya dokter akan memberikan krim atau zat-zat yang mengandung hal tersebut. Ya, zat aktif yang mengurangi kadar minyak, kemudian yang bisa mengelakkan keranjangan dan hati bakterinya. Baru nanti tambahannya seperti itu. Bisa pakai masker, atau beberapa tindakan-tindakan medis yang dilakukan dengan alat, itu yang ditambah. Ini ada lagi nih, pertanyaan dari dekat dengan kita ya. Bagaimana nih cara perawatan luar jutur, utama untuk ekstraksi komedo. Ini dari Wina April. Bisa dijelaskan nih, Pak Adi Siskel. Kalau untuk ekstraksi komedo, kalau ditangani di dokter atau di klinik-klinik yang steril, baik aja. Asal jangan, maksudnya dipencetak di sendiri di rumah. Mas, kalau misalnya kita konsul ke dokter kan, alat-alat atau yang di ekstraksi kan pasti steril. Jadi nggak sembarangan juga, nggak sembarangan semua yang harus di ekstraksi, kan ada mungkin beberapa aja yang harus di ekstraksi. Apa tuh yang bisa di ekstraksi, yang mungkin yang jerawat-jerawat yang mungkin agak besar. Sudah agak besar mungkin yang mundur mata, kayak gitu. Mantai seperti alat-alat atau maat. Tapi tetap harus ya itu, konsul ke dokter, nggak bisa sendiri, kayak gitu. Terima kasih. Tapi karena tersumbat, akhirnya dia lebih padat. Itulah keterangan komedo. Komedo ada dua, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Secara awam bisa dilihat, terbuka itu kadang ada matanya. Keluar itu, itu belum bisa di ekstraksi. Tapi kalau omedo tertutup, jangan di ekstraksi. Kalau bimu, sebaiknya datang ke dokter. Jangan melakukan ekstraksi sendiri. Daripada salah-salah, saya nggak tahu yang termasuknya di dokter. Mungkin dok, sebelum berdokter, mungkin ada solusinya dari krim-krimnya yang bisa dipakai untuk penemanan jerawat. Jadi apa sih dok, yang bagus? Apa yang bagus? Sebenarnya kita juga tidak hanya dari krimnya. Kembali lagi, jerawat itu multifaktorial. Atau banyak faktor yang menaruhi. Jadi kita tidak hanya mengandalkan krim. Kita harus melihat juga faktor-faktor luar. Ya, tadi di belakang terandai, ada torturisi. Kelakangnya. Ya, kemudian pekerpulutan. Begitu dengan hal. Lifestyle. Kemudian faktor yang iklim. Obat obatan, kadang juga bisa bikin jerawat. Ya, kemudian okupasional atau pekerjaan. Sebenarnya musim pandemi, kita pakai masker, kan tidak terjadi masker. Masker akne. Jadi itu multifaktorial. Kitus jerawat. Nah, jadi selain dengan krim. Krim itu juga tadi halus. Tidak bisa sembarangan. Dilihat lagi. Kita tulisnya bagaimana. Derajat jerawatnya seperti apa. Nah, itu bisa beda-beda. Ya, begitu. Jadi, ya jangan sembarangan. Tapi kalau misalnya ada bagian jerawat. Oh, tadi kan jerawat yang ringan bisa ditangani nih. Ya. Pakai produk-produk yang juga webas. Biasanya memang ada produk-produk yang bisa mengandung. Misal-misal seal, sulfur, atau ada sinamik. Itu bisa dipakai untuk mengatasi jerawat-jerawat yang ringan. Atau berdua-dua ringan. Ya, cuma terbatas seperti itu. Tapi kalau sedang marah keberap, jangan berhenti-berhenti sendiri. Langsung aja berhenti? Langsung. Dari pada tambah parah. Ya. Untuk makanan yang kita hindari, dok. Untuk menjauhkan kita dari jerawat sendiri, apa sih dok? Oke. Makanan yang banyak menyebabkan jerawat juga, yang berkontribusi terhadap kekambuhan jerawat. Parahnya jerawat itu, makanan yang mengandung indeks bilganik tinggi. Apa sih yang mengandung indeks bilganik tinggi? Yang manis. Yang manis. Yang manis. Manis dan... Ya, itu ya. Jangan salah kaprah. Orang bilang minyak-minyak tidak. 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 Indeks bilganik tinggi. Sekarang kan lagi musim itu rame. Makan-makan ketimian. Ya. Ya. Makan-makan ketimian. Makan-makan ketimian. Seperti apa? Taiti. Mirti. Latte. Bawa-bawa pun juga. Ya sih. Young food. Aku itu sangat tinggi indeks bilganiknya. Itu sangat. Sangat sikit fit. Betul. Jadi misalnya ada pasien datang, dok kok gak sama-sama sembuh ya. Obat sudah dipakai. Ya. Runtin sudah dipakai. Tapi kok masih tetap menuju. Kita perlu suri. Makanya gimana? Ternyata masuk ke gorengan. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Jadi seperti itu. Ini harusnya gak makanan. Selain itu. Perlu produk susu. Atau dairy food. Ya. Dari produk maksud saya. Produk susu. Keju. Maksudnya gak. Itu juga harus dibatasi. Ya. Gak gak bisa mebabkan. Eee. Eee. Jadi dok. Ada lagi nih. Dari Mbak Desi Mulyar. Bagaimana dok membersihkan muka dengan sabun. Sabun yang terlalu sering. Terutama wajah yang berminyak dan berjarawat. Apakah diambilkan. Gitu. Yang dihasil. Pernah hilang. Eee. Harus sabun muka gitu. Ya. Untuk. Eee. Sabun sebenarnya untuk jarawat. Jangan. Terlalu sering justru. Ya. Karena sabun itu kan dia. Eee. Melunturkan lembapun. Disarankan sih cukup dua kali yang pakai sabun. Dua kali? Dua sampai tiga kali lah. Apapun sama malam ya dok? Ya. Dalam satu kali, satu malam bisa gitu. Jangan lebih dari itu. Karena nanti bisa bikin lemak-lemak yang memang dibutuhkan oleh. Minyak dibutuhkan oleh kulit juga akan kering. Seperti kering-kering juga bisa bikin tambah peradangan. Ya. Jadi itu. Jadi sabun juga diperhatikan, kandungnya juga diperhatikan. Boleh pakai kandungan moisturizer, tapi jangan dengan sifatnya menutup atau pulsif. Ya, jadi seperti itu. Padahal karena misalnya sabunnya mengandung moisturizer nih, dia malah menutup pori-porinya, malah tanpa banyak jerawatnya. Ya, jadi begitu. Jadi gua sampai di dalam kandungan, di dalam kandungan saya? Iya, sampai di dalam kandungan cukup. Menampai lagi, mungkin dari... Ya, karena ini di podcast mas ya? Ya, mungkin karena di musim pandemi kayak gini, ya kan, selain dari, ya, abitas kayak gitu kan, masker kan sekarang juga, juga mempengaruhi diri jawa. Karena penggunaan masker, ya gitu kan, harus diperhatikan. Paling nggak kan, masker paling, 4 jam tuh harus sudah diganti. Terus, dari jenis masker sendiri, yang paling bagus memang hal yang kartun. Kalau nilong atau espandek dulu kan, kita coba dihindari ya. Terus, ya itu lebih sering di... Kalau misalnya masker kain dicuci, cucinya pun dengan detergenya yang halus, gitu. Terus juga, lagi musim goes nih, kan. Banyak yang laraga, gitu kan. Untuk membersihkan keringatnya pun kan, hati-hati, bukan digesek-gesek pakai handuk kayak gitu. Kalau untuk dibuka, cukup ditepuk-tepuk aja. Ya, karena bisa, karena iritasi bisa jadi dibukaan jerawat juga. Gitu, gitu. Iya, jangan terlalu, gitu. Kadang kan, pakai handuk, digosok-gosok kayak gitu. Iya, sih. Banyak keringatnya, dong. Jadi, tepuk-tepuk aja, gitu. Oke, mungkin dari segi pelayanannya, dari rumah sakit atau di puskesmas sendiri, gimana sih? Untuk dari skabias sendiri, atau dari penyakitnya sendiri, dari jerawatnya ini, gimana untuk dibukaan masing-masing kami? Kalau di pandemi gini ya, kalau misalnya saya yang bertugas di puskesmas, ya kembali lagi kalau misalnya pasien datang dan keluhan skabias kayak gitu, kalau misalnya memang di tingkat pertama di puskesmas saya ada obatnya, pasti kita tolong tangani dulu. Tapi kalau misalnya sudah itu tadi kembali, kalau sudah ada infeksi sekunder yang memungkinkan memang obatnya tidak tersedia di puskesmas, tetap kami rujuk seperti itu. Jadi, ini faktor orang yang semua tertarik jerawat apa? Nutrisi, hati-hati banyak rumah, banyak makan. Ya, kan? Makanannya apa tuh? Itu dia perhatikan. Gue sekarang berperhatikan. Jadi banyak makan, makanannya apa? Termasuk yang indik sendiri. Ini apa enggak? Ya, itu ya. Kemudian, kadang juga stress, kalau lalu di rumah. Stress. Ya, terstres lo. Ya, terstresnya darah. Ya, jadi stress juga bisa tambahkan jerawatnya. Yang ketiga, bergadang. Gak ada kerjaan bergadang untuk jerawat korea. Ya, itu ya? Ya, itu ya? Itu yang bergadang. Begadang itu juga memperbanyak produksinya. Jadi, itu salah satu yang bisa dibuat jerawat utama parah. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan lagi. Ya, yang penting untuk pasca, diketahui bahwa penguatan jerawat ini tidak sebentar. Ya, hanya perlu sabar. Karena itu adalah hal yang banyak menjadi hambatan pada bahasa jerawat. Mereka tidak sabar. Bahkan WHO sendiri bilang, jerawat ini adalah penyakit peradakan kronis. 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 Ya. Kronis. Kronis. Ya. Ya. Tidak tahu dari bahan alami ya? Ya. Seperti dari kemunan atau apa gitu? Ya. Eh. Sebenarnya bisa, maka kita sih tidak menyalakan mahan yang terutama hidup agar, maka itu terlihat hidup agar seperti apa. Walaupun mengalami sendiri, mahan yang alami, maka proses pengalami, kita kagumkan. Tapi saya bilang kalau dikodekonfiksi, kalau dikodekonfiksi, kalau dikodekonfiksi, seadar standar BEPOK-nya itu bisa dipakai. Jangan pernah nanti ke perawatan. Pernah juga wepah, terus cuma di rumah, gak dilihat, gak tahu gimana-mana. Akhirnya gak mandi, gak huci muka, berdua, ya, dia berawatan. Jangan aja, dia berawatan yang nampak. Ya, jadi cemas terakhir. Dok, nanya nih, pegandang kan tadi mempengaruhi bagaimana dengan orang yang harus bekerja siap malam. Ada solusi gak, gitu? Mereka bergandang? Ya betul. Maka mau ya kalau masuk ke malam, seperti itu. Tapi kita tetap perawatan sama satu. Kalau ada jerawat, pengobatan sama satu. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, yang terpasang. Itu memperawatannya. Kalau ada jerawat, untuk kasus-kasus yang khusus seperti itu, Tadi misalnya orang yang masih kemalam. Kalau kita kan jalan-jalan, tidak menjalankan memakai make-up. Ada orang-orang yang frontliner, harus di depan, tidak tertapin pakai make-up. Jadi hal-hal, atau pekerjaan kliat, seperti itu. Sebenarnya konsultasikan dulu, bagi yang mendapatkan perawatan yang terbaik. Oke dok, mungkin ada pesan-pesannya gitu, Bagi budi siang ini. Atau agestatmen tangguh fasnya itu, untuk pasien-pasien atau kendaraan kita di hari ini. Saran-sarannya sih ya, kalau misalnya untuk masalah akne, kalau memang ada keluhan akne seperti itu, jangan dibiarkan. Lebih cepat lebih baik, kalau untuk konsul ke dokter. Terus, orang suka bilang takut nih, perawatan nanti ketergantungan. Sebetulnya bukan ketergantungan. Kalau dia nggak perawatan lagi, ya kembali ke semula. Kalau memang dia bakal, bibitnya memang gampang jerawatan, kulitnya ya akan balik lagi. Kalau tidak dirubah pola, misalnya kebersihannya, pola makannya, kayak gitu. Pokoknya kalau ada masalah kulit, jangan dianggap sepele, karena kulit pun, kalau dibiarkan lama-lama, kan juga bisa bikin buruk, merubah anu, bisa menurunkan angka tertihan diri, kayak yang berpeluh. Buat penampilan juga, iya. Maaf, maaf, maaf. Jangan dibiarkan. Sama sepele teradih ya, seperti sehabis tadi, menjauh dari kareka. Ya, karena kelihatannya sepele, cuma gatel-gatel. Cuma komplikasi, atau jangka panjangnya, menjauh dari seberang. Jadi, tidak menjauh dari jantung. Jadi, begitu ada gejala, cepat diperiksakan. Jangan mengobati sebegini. Ya, sebele teriksa, jangan pasti, masuk ke dalam waktu, terkadang, 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 seperti itu. Ya, untuk aku sih, sama seperti itu. Tentunya, mindset-nya buka. Jangan anggap, jerawat itu hal yang merata. Jerawat itu hal yang biasa, atau tidak. Iya, betul. Itu peranjangan. Secepatnya diperlati, ya, untuk, supaya menghindari, bekas-bebas itu hal yang cepat. Ya. Mungkin dari penyakit sekabies, sendiri, ada kebanyakan dari penyakit sekabies. Sebelum kita menuju, akhir acara gitu. Hehehe. Udah, 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 Udah. Ya, Udah, Udah, Udah. Ya, Udah, Udah. Ya, Udah, Udah, Udah. Menteri Udah. Udah, 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 Udah.